Presiden Joko Widodo dipastikan menghadiri acara peresmian operasional duplikasi Jembatan Kapuas di kota Pontianak. Hal tersebut dinyatakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada selasa 19 Maret. Peresmian salah satu proyek strategis nasional yang merupakan akses penghubung antar-kota, antar-provinsi, dan antar-negara, utamanya Malaysia dan Burundi Darussalam ini, rencananya akan berlangsung pada 21 Maret 2024. Selain Jembatan Kapuas, Presiden Jokowi juga akan meresmikan proyek strategis nasional lainnya, yaitu Bandar Udara Kota Singkawang. Hal ini disampaikan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harrison Ajroy di Pontianak. Bapak Presiden itu diwencanakan akan datang pada tanggal 20-21 Maret ya. Akan meresmikan Bandar Singkawang, kemudian mengunjungi smelter PT BAI, dan mengunjungi pasar di Membawah, kemudian beliau ke Segadau. Setelah itu pulang ke Pontianak, di Pontianak meresmikan rumah sakit, ke rumah sakit, dan kemudian ke jembatan beresmian jembatan duplikat Kapuas I. Pengerjaan duplikasi jembatan Kapuas panjang 430 meter dengan lebar 9 meter ini dimulai sejak Agustus 2022 hingga Maret 2024. Alokasi anggaran pembangunannya bersumber dari APBN senilai 267 miliar rupiah. Selain berfungsi untuk mengurai kemacetan, keberadaannya juga bertujuan meningkatkan konektivitas lintas sektor di Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!